Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, amin. Umat Katolik Keuskupan Agung Merauke, kita masuk pada Renungan Komsos edisi tanggal 24 hari Senin 2022. Namun sebelum kita mendengar renungannya, baiklah kita mendengar bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama Rauh-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Yesus dan Belzebul Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan hal-hali Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis, kalau satu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan, sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat, untuk merampas arta, bendanya apabila tidak diikatnya dulu, orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi, apabila seorang menghujat roh kudus, ia tidak dapat diampuni selama-lamanya. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian, karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Umat sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, tema renungan kita ialah mengusir kuasa roh jahat dengan kuasa Allah. Dalam pengalaman hidup kita setiap hari, kita sering mendapatkan pengalaman-pengalaman atau kejadian di mana orang kesurupan, orang kemasukan roh jahat, dan lain sebagainya. Dan pada umumnya orang langsung memanggil seorang imam untuk mengusir roh jahat itu. Dan imam yang ada selalu mengusirnya dengan kuasa Yesus atau kuasa Allah. Dan pada umumnya, yang bersangkutan disembuhkan. Hal yang sama sudah terjadi pada zaman Yesus. Yesus dengan kuasa Allah mengusir roh-roh jahat. Dan semua roh-roh jahat mendengar dia, bahkan membungkam mulutnya untuk tidak dapat mengungkapkan siapa dirinya. Roh jahat taklu kepada Yesus. Meskipun demikian, ada orang-orang farisi dan hali-hali taurah tidak melihat kuasa Yesus ini sebagai tanda kasih Allah untuk membebaskan orang dari keterbelengguan kuasa jahat. Malah mereka iri. Mereka tidak ingin melihat Yesus berbuat demikian. Dan mereka mencap dia, bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Untuk menanggapi sikap mereka yang demikian, Yesus tidak langsung konfrontal menantang mereka dan membela diri. Tetapi mengajak mereka untuk memahami dan mengerti tindakan Yesus sendiri dengan memberikan perumpahan. Bagaimana mungkin iblis mengusir iblis. Jika demikian, kerajaan iblis akan terpecah-pecah dan dia tidak akan bertahan. Bahkan, tidak mungkin anggota keluarga akan ya bermusuhan atau bertengkar dengan anggota keluarga. Pasti keluarga itu terpecah-pecah dan tidak bertahan. Atau bagaimana seorang yang mau mencuri harta benda orang yang kaya kalau bukan lebih dulu mengikat orang yang memiliki harta banyak itu dan kemudian dirampoknya. Demikianlah perumpahan-perumpahan ini mau Yesus tunjukkan kepada mereka bahwa kuasa jahat apapun hanya bisa diatasi oleh kuasa Allah. Umat sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus. Kuasa roh jahat tidak hanya mendapat arti sempit jika manusia dirasuki oleh roh jahat atau kesurupan roh jahat dan lain sebagainya. Tetapi kuasa roh jahat nampak dalam pelbagai hawa nafsu yang sering mendorong kita untuk berbuat tidak benar berbuat jahat. Dan akhirnya banyak orang yang menderita karena perbuatan kita. Nah, perbuatan-perbuatan begitu sering ada dalam diri kita dalam bentuk hawa nafsu yang selalu mengarahkan kita untuk berbuat tidak benar. Dan hawa nafsu ini hanya bisa dikalahkan bila dalam hati kita ada kuasa Allah ada roh Allah jika di dalam hati kita tempat kediaman roh Allah itu sendiri. Untuk itu marilah lewat renungan ini kita kembali menata hidup kita terisimewa menata seluruh dorongan-dorongan hawa nafsu kita yang sering mendorong kita untuk berbuat jahat dengan kembali untuk membina sikap doa dan percaya membaca kitab suci berbuat baik dan lain sebagainya maka kita akan memiliki kekuatan roh Allah yang selalu menguatkan hati kita dan menerangi pikiran kita untuk selalu berbuat yang benar. Dengan demikian kita mampu mengalahkan kuasa jahat dalam diri kita karena kuasa Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Amin. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.